Pak Jensen, nanti kita coba lanjutkan kembali, kita bahas lebih dalam bagaimana kemudian sentimen-sentimen yang ada, kemudian mempengaruhi next harga saham gabungan juga di hari kemarin dan juga di hari ini. Tapi kita harus ke main hall Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu ini, Pemerintah Terkait dengan pembukaan perdagangan oleh Kepala BKPM di pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Tidak semua. Tidak semua yang kami butuhkan di saat virus corona yang berita-berita negatif dan juga mungkin rekan-rekan semuanya juga dengar berita-berita mengenai jiwa seraya. Ini adalah suatu hal yang positif yang perlu kita dukung. Berangkat dari kesamaan visi dan misi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, nota kesepahaman ini ditanda tangani sebagai wujud kerjasama antara BKPM dan Bursa Efek Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna memperkuat stabilitas perekonomian di Indonesia. Nota kesepahaman ini menjadi dasar acuan dalam upaya menciptakan sinergi informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, guna meningkatkan peran dan fungsi BKPM dan Bursa Efek Indonesia, serta dalam menetapkan pebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Bapak-Ibu yang saya hormati tadi sebelum acara ini juga kita bincang-bincang dengan Pak Balil, bahwasannya potensinya luar biasa antara PMA dan PMDN. Ini kalau misalnya 1% saja masuk ke Bursa, wah luar biasa perannya terhadap industri pasar modal kita. Jadi kami sangat menyanggup menyambut baik nota kesepahaman ini dan kita harapkan dalam waktu kedepannya kita sudah ada hasil yang positif dan ada perusahaan-perusahaan yang dari PMA ataupun PMDN yang masuk listing di Bursa Efek Indonesia. Demikian kami sampaikan pada kesempatan ini, sukses selalu untuk kita semua dan maju terus perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Inarno Jayadi. Disilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Bapak Bahlil Lahadalia dengan hormat. Disilakan. Bapak Direktur, kalau orang pendek ini biasanya maiknya diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Suwad Sehat, Sunamu Budaya. Yang saya hormati Pak Direktur Bursa Efek Indonesia Pak Inarno Jayadi dan seluruh perangkatnya. Yang saya hormati Pak Sestama dengan seluruh deputi yang ada di BKPM. Dan saya lihat ini kelihatannya Direktur-Direktur ada juga nih. Ini lama-lama kita rapat BKPM di Bursa Efek Indonesia. Ini luar biasanya Pak Direktur Bursa Efek Indonesia ini bisa mendatangkan seluruh pasukan di sini. Bapak Ibu semua yang undang yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini kepada Pak Direktur Pak Inarno Jayadi yang mencoba untuk melakukan inisiasi bersama dengan BKPM di bawah pimpinan Pak Yuliot untuk kita melakukan sebuah khas. Tidak lain yang tidak bukan kepentingan satu adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita dan bagaimana membangun trust dari investor. Bapak Ibu semua, saya pikir sudah saatnya untuk Bursa Efek Indonesia dan BKPM melakukan kolaborasi. sebab satu main di pasar keuangan berusaha berupa saham dan satu main di sektor real yang dikondisi oleh BKPM. Saya pikir kedua data ini kalau kita salin sinergi ini akan bagus. Pertama saya ingin menyampaikan kepada Pak Dirut, Pak Innamo bahwa jumlah perusahaan PMA yang terdaftar di BKPM itu kurang lebih sekitar 26 ribu dan PMDN itu kurang lebih sekitar 600 ribu. Dengan total realisasi investasi pada tahun 2019 kurang lebih sekitar 800 triliun lebih. Artinya kalau ini mampu kita bersinergi dengan perusahaan-perusahaan juga yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia yang akan melakukan ekspansi dengan rencana kerjanya kemudian dicunkan dengan BKPM, saya pikir ini sebuah kekuatan besar. Dan ini belum pernah terjadi, Pak. Saya pikir kolaborasi itu sesuatu titik poin terpenting dalam membangun sebuah perubahan. Tidak akan pernah ada lagi sebuah institusi atau sebuah negara yang akan survive bahkan berkembang kalau tidak melakukan kolaborasi. Nah momentum kali ini kolaborasi yang kemudian dipatengkan lewat MOU antara BKPM dan Bursa Efek Indonesia diharapkan mampu mendongkrak. Pertama adalah realisasi investasi dan yang kedua adalah bagaimana kemudian PMA sekalipun mereka sudah listing di negara lain tapi juga kita mengupayakan untuk masuk listing juga di Indonesia. Ya kalau mereka bisnis Indonesia jangan listing tempat lain dong. Dan ini sejalan dengan arah kebijakan Bapak Presiden. Bahwa penguatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan melakukan sinergi terhadap seluruh instrumen itu harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua di kesempatan ini kami juga ucapkan selamat kepada perusahaan Indonesia yang pada tahun 2019 mampu mendapatkan suatu predikat yang menurut saya luar biasa karena jumlah perusahaan yang paling banyak di ASEAN kalau tidak salah ya. Dan kalau ini terus dipelihara akan baik. Sudah barang tentu orang akan melakukan listing ataupun membangun usaha di Indonesia itu butuh trust. Di BKPM sendiri telah melakukan beberapa langkah-langkah komprensif, terukur, dan subtantif dalam rangka perubahan tersebut. Salah satu di antaranya dengan impres nomor 7 di mana seluruh perizinan yang ada di Kementerian Lembaga itu telah didelegasikan kepada BKPM agar kemudian pengusaha tidak lagi merasa bahwa mengurus perizinan di negara kita ini berbelit. Itu yang menjadi keluhan karena terjadi ego sektoral antara Kementerian Lembaga, kemudian tumpan tinggi regulasi, kemudian yang ada di Kabupaten Kota. Omnibus law sebentar lagi akan diproses di DPR. Tapi untuk mengantisipasi sampai ke sana, Presiden telah meluarkan impres nomor 7 termasuk dalamnya ala insentif fiskal. Nah harapannya adalah setiap pengusaha yang memasuk, investor yang memasuk, itu daftar di BKPM, keluar juga di BKPM, tidak perlu mereka tawaf kepada Kementerian lain. Kenapa? Karena di BKPM nanti ada 25 pejabat penghubung dari seluruh Kementerian Lembaga yang terkait dengan perizinan itu di BKPM. Jadi dengan demikian, bisa kita mengatasi kepastian untuk mendapatkan izin, kemudian efektivitas dalam sisi waktu, kemudian efisien dalam sisi pembiayaan. Nah saya pikirin beberapa hal penting yang sekarang BKPM telah melakukan beberapa langkah-langkah komprensif. Terkait dengan hal tersebut, BKPM juga melakukan satgas untuk realisasi investasi. Karena problem investasi di Indonesia tidak hanya pada konteks regulasi, tapi juga pada konteks lapangan. Lapangan ini berat. Banyak persoalan-persoalan yang tidak pernah terpikirkan dan tidak terakomodir dalam regulasi. Contoh katakanlah persoalan mafia-mafia tanah. Ada persoalan hantu-hantu proyek di lapangan. Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara normal. Harus dilakukan dengan cara-cara abnormal. Dan ini dibutuhkan sinergitas yang baik. Saya pikir BKPM ke depan akan lebih fokus tidak hanya pada konteks mengawal perizinan, tapi juga mengawal pada konteks eksekusi. Pak Dirut yang saya hormati, saya pikir momentum kali ini kami memohon bantuan agar semua perusahaan yang listing, yang telah mengajukan rencana untuk melakukan ekspansi, kami harapkan agar bisa bersinergi dengan Pak Yuliot. Untuk diarahkan mendaftar di BKPM. Kenapa demikian? Agar bisa kita bantu apa yang menjadi masalah mereka. Keluhan-keluhan yang tadi saya sampaikan tentang perizinan ataupun apalah persoalan di daerah, itu bisa kita asistensi. Agar mereka tidak bertemu dengan orang yang salah. Ketika mereka bertemu dengan orang yang salah, maka dari situ muncul masalah. Nanti imajinya adalah seolah-olah kita pemerintah Indonesia tidak memberikan ruang dan tidak menuntun mereka. Padahal karena informasi yang belum sinkron, kemudian mereka menempati orang yang salah. Makelar lagi yang mereka ketemu. Broker lagi yang mereka ketemu. Nah harapan kita ke depan adalah bagaimana ini bisa kita lakukan agar orang merasa puas terhadap apa yang negara berikan kepada mereka terkait dengan kemudahan-kemudahan dalam investasi. Saya pikir hanya itu yang perlu sampaikan tim BKPM ini sekarang kompaks sekali, Pak. Jadi Bapak boleh pakai untuk berkomunikasi. Ada juga, ada pesabto, mana pesabto? Nah ini, ini hantu proyek mangkrak ini, pesabto ini. Ini luar biasa sekali. Ini pesabto ini mampu turun menyelesaikan investasi mangkrak pabrik yang sudah tiga tahun, enggak jalan-jalan akibatkan arogansi sektoral dari Kementerian Teknis. Tapi sudah diselesaikan oleh Pak Sabto. Kemudian ada Pak Aris, mana Pak Aris? Ini Pak Aris ini direktur, ini jadi di BKPM Pak, tidak hanya mengawal investasi-investasi proyek besar yang berbau triliunan atau ratusan miliar. Pak Aris ini kemarin menyelesaikan investasi mangkrak orang cacat yang nilai investasinya tidak lebih dari 1,5 miliar. Tapi dua tahun enggak clear-clear. Saya datang dengan Pak Aris dan Alhamdulillah menyelesaikan dan sekarang orang cacat tersebut sudah bisa, usahanya bisa jalan. Saya pikir hanya itu beberapa informasi tambahan karena sudah masuk jam 9, karena kita harus buka bel kalau tidak salah ya. Harapan kita Pak, pertemuan pagi ini, harga saham langsung bagus gitu. Virus kita abaikan. Virus kita abaikan. Demikian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bahlil. Kami mohon perkenan Bapak untuk tetap berada di atas panggung dan bersiap untuk membuka perdagangan pada hari ini. Dan kami turut mengundang seluruh tamu VIP yang duduk di barisan paling depan untuk mendampingi proses penekanan layar sentuh sebagai tanda pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari ini. dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman peningkatan investasi dan pemahaman pasar modal antara badan koordinasi penanaman modal dengan PT Bursa Efek Indonesia. 2 menit 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Sebagai informasi, perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan dimulai tepat pada pukul 9 dan akan berakhir tepat pada pukul 12 untuk sesi pertama. dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai 16.15 untuk sesi kedua. 2 menit lagi menuju pukul 9 tepat yang menandakan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman peningkatan investasi dan pemahaman pasar modal antara badan koordinasi penanaman modal dengan PT Bursa Efek Indonesia. 1 menit 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat dan nantinya kami turut mengundang seluruh hadirin untuk dapat menghitung mundur bersama pada hitungan kesepuluh. 1 menit lagi menuju pukul 9 tepat Kami informasikan kembali perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan dimulai tepat pada pukul 9 dan berakhir pada pukul 12 untuk sesi pertama dan akan dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai 16.15 untuk sesi kedua. Bapak Ibu hadirin sekalian mari kita menghitung mundur bersama-sama 10 8 7 6 5 4 3 2 1 dan 5 Terima kasih telah menonton